selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dewan juri yang saya hormati menurut wikipedia orang tua adalah pengurus keturunan dalam spesies mereka pada manusia orang tua adalah pengurus dalam seorang anak sedangkan menurut islam ada tiga kelompok orang tua yang harus kita hormati dan kita muliakan yaitu orang tua kandung mertua dan guru kita diwajibkan untuk menghormati kelompok-kelompok orang tua tersebut sebagaimana dalam sabda nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dari anas meriwayatkan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang menghormati siapa yang berbuat siapa yang berbakti kepada orang tuanya maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memanjangkan umurnya hadis saya baik bukhari aliyana aliyala tukta broni dan hakim lalu ada pula seseorang yang mendatangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata ya rasulullah siapa yang siapa diantara kerabatku yang berhak yang lebih berhak yang lebih berhak dibuat dibuat berbaikan beliau menjawab ibumu dia berkata lagi ya rasulullah kemudian siapa lagi beliau menjawab ibumu dia berkata lagi ya rasulullah kemudian siapa lagi ibumu dia berkata lagi ya rasulullah kemudian siapa lagi beliau menjawab ayahmu Hadis riwayat bukhari dan muslim Ibu kita semua telah berjasa mengandung kita selama sembilan bulan lamanya Dan melahirkan kita di dunia ini dengan rasa sakit yang luar biasa Tak hanya itu, setelah mewati perjuangan tersebut Seorang ibu juga merawat kita dengan penuh kasih sayang Bahkan begitu besar jasanya Bahkan jasanya tidak dapat dibalas dengan harta apa Dengan harta semua yang kita miliki Pengorbanan seorang ayah pun tidak dapat dipandang sebelah mata Karena jika tidak ada pengorbanan seorang ayah Kita tidak akan bisa berpemindikan di sekolah ini dengan keadaan yang sehat Maka turutilah nasihat dan perintah dari orang tua kita Selagi nasihat dan perintah tersebut adalah baik-baik saja Selain itu, ada cara lain Yaitu kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita Yaitu dengan selalu mendoakan mereka Dengan kita selalu mendoakan mereka Mudah-mudahan kita tergolong sebagai anak yang berbakti Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan Karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari namanya yang salah dan dosa Maka dari itu, sebelum saya akhiri Mayalah kita bersama-sama meminta pertolongan dunia dan akhirat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!